selamat menikmati kita akan membahas tentang 5W1H yang pertama what do we do? education, socialization, and association when? nowadays why? karena nature, future, and peace who? together kita bersama dimana? tempat yang memiliki kesempatan atau place we change how? how do we do? start doing latar belakang reusable cotton pads adalah kapas dalam bentuk kain sehingga dapat digunakan berkali-kali penggunaan kapas identik dengan kebutuhan yang bisa digunakan oleh kaum wanita untuk membersihkan bagian wajah dari kotoran ataupun make up tujuan kegiatan mengedukasi masyarakat luas, memperdayaan melalui kreativitas masyarakat dari terciptanya reusable cotton pads mewujudkan kreativitas reusable cotton pads melalui inovasi masyarakat ukuran capaian program tahap 1, educating by influencing tahap 2, association by socialization tahap 3, implementation teknik pelaksanaan educating by influencing menginspirasi kalayak melalui ajakan penggunaan association by socialization program terbentuknya masyarakat atas kepentingan yang sama implementation program realisasi dari hasil inovasi metode pengembangan analisis pengetahuan melalui social media youtube pinterest, instagram, dan lain-lain eksplorasi produk warna bentuk motif bahan, cotton, flannel, benang-benang rajut pemasaran produk melalui online maupun offline store tolak ukur program terwujudnya produk inovasi pengelolaan terbentuknya UMKM dan pabrik pembuatan, terciptanya produk inovasi masyarakat kreatif dan konten promosi produk inovasi timeline kegiatan analisis program Januari persiapan program Februari pelaksanaan program Maret-April evaluasi program Mei penulisan laporan Juni rancangan anggaran biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 25 juta sesuai dengan data yang sudah dituliskan berikutnya flow diagram input 1. inovasi ragam bentuk reusable cotton patch 2. tingginya potensi kreativitas masyarakat prosesnya yang pertama making product yang kedua social and branding yang ketiga produk marketing output asosiasi realisasi produk outcomenya edukasi produksi inovasi yang kedua sosialisasi produksi inovasi yang ketiga praktik produksi inovasi evaluasinya feedback masyarakat berikut serta mendukung kegiatan melalui program kreativitas masyarakat sekian dari saya dan rekan saya safwah duyaan anda selebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!